Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A78 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan syarat handphone harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet via Wi-Fi jadi harus Wi-Fi ya, bukan data seluler kita cek dulu, kita bisa kembali ke halaman hubung ke jaringan seperti ini kemudian di sebelah kanan jaringan Wi-Fi yang terhubung ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya kita bisa pilih logo tersebut sampai muncul halaman tentang jaringan ini kemudian kita pilih menu bagikan sampai muncul bagikan lewat berbagi terdekat kemudian bisa kita pilih bagikan lewat berbagi terdekatnya disini kita bisa aktifkan berbagi langsung kemudian disini perhatikan di bagian bawah ada link perlu bantuan untuk berbagi kita bisa pilih link tersebut sampai muncul halaman bantuan kemudian di pojok kanan atas ada menu titik 3 langsung saja kita pilih menu titik 3 ini lalu kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi untuk membaginya seperti ini kita cari aplikasi pesan jadi disini ada dua aplikasi pesan warna biru dan warna hijau untuk warna biru tanpa kartu SIM untuk pesan yang warna hijau ini menggunakan kartu SIM terkadang menu pesan yang warna biru tidak ada yang pasti ada adalah menu pesan yang warna hijau maka kita akan gunakan kartu SIM untuk memanfaatkan fitur berbagi menggunakan menu pesan yang warna hijau ini untuk kartu SIMnya silahkan gunakan sembarang bahkan kartu SIM mati pun tidak apa-apa yang penting kartu tersebut masih bisa terbaca oleh handphone ini oke kita pasang dulu kartu SIMnya bisa di slot SIM 1 ataupun slot SIM 2 yang penting terbaca kemudian kita akan coba untuk memilih lagi menu titik 3 di pojok kanan atas dari halaman bantuan ini setelah kartu SIM bisa terbaca oleh OPPO A78 tersebut pilih menu titik 3 kemudian pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi untuk membagikan seperti ini disini kebetulan ada dua menu pesan warna hijau dan warna biru kita akan gunakan salah satu biar teman-teman ada pilihan kita coba praktekan keduanya saja kita gunakan menu warna biru terlebih dahulu kalau tidak bisa baru kita gunakan menu pesan warna hijau disini kita pilih menu pesan baru saja kemudian pada nomornya jadi ketikkan nama nomor telepon pada kolom ini kita ketikkan angka 112 kirim ke 112 kemudian disini langsung muncul kolom pesan dengan isi link di dalamnya kita hapus linknya kita sisakan https.2 garis miring kemudian kita tambahkan www.youtube.com jadi harus ada https.2 garis miring 2 seperti ini lalu kita kirim SMS selanjutnya kita klik link youtube.comnya sampai aplikasi youtube terbuka jika gagal silahkan teman-teman gunakan menu pesan yang warna hijau oke untuk notifikasi kita pilih jangan izinkan saja lalu kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi youtube nya kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih menu persyaratan layanan youtube sampai muncul aplikasi browser chrome seperti ini kita pilih gunakan tanpa akun kemudian disini kita pilih lain kali dan selanjutnya kita akan membuka blog magelang fleischer caranya pada kolom url nya atau kolom pencarian google nya kita ketikkan magelang spasi fleischer spasi frp jadi seperti ini ya jangan sampai salah ketik teman-teman bisa pause dulu videonya magelang fleischer frp kita bisa pilih saran pencariannya sampai muncul hasil pencarian yang paling atas bypass frp android dari blog magelang fleischer langsung kita klik saja sampai blog magelang fleischer terbuka pada halaman bypass frp android kita geser ke bawah sedikit disini kita pilih open setting menu langsung kita klik saja jika muncul iklan kita tutup iklannya atau kembali ke halaman bypass frp pada blog magelang fleischer kita pilih lagi open setting menu belum terbuka kita pilih sekali lagi open setting menu sampai terbuka menu pengaturan dari handphone ini klik sekali lagi open setting menu pada blog magelang fleischer perhatikan menu pengaturan sudah terbuka seperti ini selanjutnya kita geser ke bawah disini kita pilih layar awal dan layar kunci kemudian kita pilih tata letak 4x6 selanjutnya handphone akan terbypass masuk ke tampilan menu jadi ini baru bypass masuk ke tampilan menu belum bypass frp kemudian kita cari folder alat bantu ini dia kita pilih kemudian kita cari aplikasi clone phone dan kita jalankan aplikasi clone phone ini perhatikan aplikasi clone phone sudah bisa kita jalankan sampai disini kita membutuhkan handphone lain yang selanjutnya handphone ini kita sebut sebagai handphone helper untuk OPPO A78 yang terkunci akun google tadi selanjutnya kita sebut sebagai handphone target kebetulan untuk handphone helper disini aku menggunakan handphone Redmi dan pada handphone helper ini juga harus terinstal aplikasi phone clone silahkan bisa download melalui google playstore kita cari aja aplikasi clone phone di playstore kemudian kita pilih install kalau sudah terinstal langsung kita jalankan aplikasi clone phone nya apabila muncul notifikasi perizinan langsung kita izinkan aja semua notifikasi yang dibutuhkan atau semua perizinan yang dibutuhkan silahkan teman-teman izinkan saja pada aplikasi clone phone yang kita jalankan di handphone helper oke masih ada ya disini di bagian tampilkan di atas aplikasi kita cari aplikasi clone phone nya kita buka kemudian kita izinkan di tampilan di atas aplikasi lain kalau sudah kita kembali lagi ke aplikasi clone phone nya kita klik ok masih muncul aktifkan akses penggunaan kita izinkan akses penggunaan kemudian disini kita centang di bagian saya menyadari maka kita tunggu sebentar sampai proses detikanya selesai jangan lupa centang di bagian saya menyadari kemudian klik ok kemudian kita kembali lagi ke aplikasi clone phone nya kita coba sekarang klik mulai migrasi pada aplikasi clone phone muncul notifikasi kita klik ok disini kita pilih saat aplikasi digunakan kemudian kita pilih izinkan kemudian kita pilih izinkan lagi masih kita pilih izinkan lagi kemudian izinkan kemudian kita klik ok dan disini kita pilih saat aplikasi digunakan selanjutnya akan muncul kamera untuk scanning barcode pada handphone helper nya kemudian kita kembali ke handphone target disini kita pilih menu ini adalah perangkat baru yang warna hijau jika muncul notifikasi perizinan langsung kita pilih menu izinkan saja dan disini ada 3 opsi migrasikan data dari kebetulan handphone helper adalah handphone redmi maka kita pilih menu android lainnya saja langsung kita klik android lainnya jika handphone helper nya adalah oppo pilih menu yang atas jika handphone selain oppo realme atau oneplus pilih android lainnya jika iphone kita pilih iphone ok sudah muncul barcode nya langsung kita scan saja jadi handphone helper melakukan scanning ke handphone target kita tunggu sampai kedua handphone ini terhubung selanjutnya lihat data yang tidak didukung kita klik ok saja kemudian dari semua aplikasi yang bisa ditransfer ini kita pilih aplikasi yang paling kecil aja ukurannya kita coba cari aplikasi mi remote ya ini ukuran yang paling kecil kemudian kita pilih mulai migrasi dan kita tunggu sampai proses transfer nya selesai kalau proses transfer sudah selesai maka tugas dari handphone helper nya sudah beres jadi hanya sebagai piranti untuk mentransfer data bisa menggunakan aplikasi ataupun settingan pengaturan yang ada di handphone helper nya ok transfer sudah selesai handphone helper kita simpan lagi selanjutnya pada handphone target muncul keterangan migrasi selesai bisa kita pilih menu selesai juga kemudian untuk navigasi kita pilih tombol saja dan berikutnya langsung kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang mudah hanya bermodalkan handphone helper bisa menggunakan merk apapun tidak harus Oppo dan ini adalah Oppo A78 dengan versi Android 13 sudah berhasil kita bypass akun Google nya metode ini gratis dan masih bisa bekerja sampai saat ini oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini berbeda